Aldosterone berfungsi meningkatkan reabsorpsi natrium. Reabsorpsi ini akan dibarengi oleh sekresi kalium. Reabsorpsi air di tubulus ini melalui suatu kanal khusus yang diregulasi oleh vasopresin atau disebut juga antidiuretik hormon. Hormon ini menyebabkan peningkatan permeabilitas duktus kolektifus terhadap air sehingga akan meningkatkan reabsorpsi air. Spironolactone bekerja dengan memblokade reseptor aldosterone sehingga akan menghambat reabsorpsi natrium dan sekresi kalium. Triamteren dan amilorid bekerja dengan memblokade transporter natrium sehingga tidak terjadi reabsorpsi natrium dan sekresi kalium. Hambatan sekresi kalium tersebut menyebabkan golongan obat ini disebut diuretika hemat kalium. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!